Pemirsa kawasan wisata Raja Ampat menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun wacanegara untuk datang ke Papua Barat. Partai Perido pun berkomitmen mendukung para wisata di Papua Barat khususnya Raja Ampat. Kawasan Raja Ampat merupakan kumpulan 1.846 pulau dan memiliki sejuta keindahan biota laut. Tindahan Raja Ampat membuat aktivitas perekonomian warga setepat ikut meningkat. Potensi yang dibiliki oleh Raja Ampat perlu terus dibenahi dalam segi infrastruktur, baik itu akses transportasi, listrik, serta fasilitas menunjang wisata lainnya agar bisa memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanusudibyo yang mengunjungi Kabupaten Raja Ampat bersama rombongan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo di Waisai Raja Ampat. Saya akan lihat sendiri dari atas dari pesawat, bagus sekali, sangat indah. Tapi yang harus diperbaiki infrastruktur, jalan harus diperbaiki, airportnya juga mungkin perlu diperbaiki. Kemudian yang perlu diperbaiki lagi itu mungkin listrik ya, mungkin air juga tadi disini lampu mati. Jadi kalau kita ingin memajukan wisata disini ya itu harus kita penai. Kemudian tentunya dari kader Partai Perindo bisa membantu antara lain misalnya nanti saya juga ikut ya membangun tempat wisata disini. Saat berdialog bersama dengan kader dan simpatisan Partai Perindo, HT mendorong para kader untuk bergerak mempromosikan pariwisata melalui program yang tepat guna. Jadi untuk Raja Ampat dari sisi wisatanya memang kita tahu dan mendunia satu persoalan yang kita lihatnya adalah fasilitasnya. Diorongan untuk membangun daerah juga disampaikan HT saat pemimpin musyawarah kerja wilayah 2, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang se-Kawabatan Manokwari di Mansinam Beach, Manokwari. Kader Perindo diharapkan bisa menjadi motor penggerak untuk Indonesia yang sejahtera. Dari Papua Barat, tim Liputan MNC Media melaporkan.